Seperti sebuah seni ya, orang seni misalnya ada pelukis gitu Mereka melukis, itu kan kadang-kadang tidak dibayar pun juga melukis Artinya kan ada kepuasan di hati bahwa saya ingin melukis Kemudian entah lukisan saya itu nanti dibayar atau tidak Yang penting apa yang menjadi keinginan saya untuk melukis tersampaikan seperti itu Nah sama seperti relawan, kita punya keinginan Jadi satu keinginan yang ingin disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa SNTV Channel Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa dan satu rasa untuk Indonesia Kembali bersama saya di podcast Merah Putih Yang selalu menampilkan hal-hal yang menarik Dan Menggelitik untuk dikulik dan diketahui oleh masyarakat Dan tentunya kali ini juga akan mendatangkan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa Tahun 2022 sudah panas untuk menuju tahun 2024 Gerakan-gerakan ataupun situasi di masyarakat sudah mulai menjarakan hal yang berbau politis Dan itu sangat kentara di media sosial Maka kali ini hadir di podcast Merah Putih tamu yang luar biasa Mas Rawan Kristianto ya? Ya Mas Rawan Kristianto ini adalah Relawan Garda Bineka Sekjen DPP Relawan Garda Bineka Mas Tapi panggilannya Mas Awang ya? Panggilannya Mas Awang Oh jadi panggil Mas Awang aja ya? Semua wilayah juga pengenalannya Mas Awang Oh iya Mas Awang Yang dimaksud dengan Relawan Garda Bineka ini apa nih? Ini menarik karena ini agak panas-panas ke 2024 Jadi Relawan Garda Bineka itu kan dulu sebenarnya berawal dari Relawan yang memang bertujuan ke Pak Ganjar Maaf ya Jadi dituliskan dulu pertama kan Relawan Ganjar Bersatu Oh namanya dulu Relawan Ganjar Bersatu Relawan Ganjar Bersatu RGB RGB Kemudian singkatan RGB itu kemudian kita pakai sampai seluruh wilayah Nah sudah berjalan ternyata di izin kemen kumuham tidak memperbolehkan untuk penggunaan nama Oh Nama perorangan terutama untuk nama publik figur Akhirnya disitu kita ubah menjadi Relawan Garda Bineka Ini berarti yayasan Pak Ormas no? Ormas Oh Ormas Iya Ormas Jadi Relawan Garda Bineka ini kan punya makna ya Mas ya Garda Bineka itu kan artinya pengawal keperbedaan Jadi kita yang di Indonesia ini kan ada berbagai macam perbedaan Ada suku ada dan segala macam itu Nah dengan sembuhan kita bisa mengawal keperbedaan itu Sampai di kemudian hari begitu Itu awal dari Relawan Garda Bineka Nah gajutan ini kaitannya dengan Pak Ganjar Prano kan? Nah kemudian begini Dalam berjalan itu kan kita yang awalnya memang mendukung Pak Ganjar tetap harus berjalan Kemudian kita punya slogan Jadi slogan jargon lah Jargon yang untuk khusus untuk mendukung Pak Ganjar itu namanya Jardaka Mas Jardaka itu Ganjar Garda Bineka Jardaka Jadi kita di semua wilayah Posko-poskonya itu namanya bukan Posko RGB Tapi Posko Jardaka Jadi Ganjar Garda Bineka Yang maknanya mirip dengan Relawan Garda Bineka tadi Kita berharap bisa mendukung Pak Ganjar Pak Ganjar ini bisa menjadi pengawal untuk keperbedaan yang ada di Indonesia itu Begitu kurang lebih Oh ya Kaitannya dengan Relawan ya Artinya kan ini Relawan Relawan itu semua bergerak secara pasif Kemudian istilahnya dari hati kemudian bergerak sendiri Langkah-langkah yang sudah dilakukan Atau dari awal lah dari awal kemudian sampai sekarang lah Action-action ya Karena ini kaitannya kan dengan mendukung figur Betul Ya kita selama ini Kalau kegiatan sosial tetap Kegiatan sosial tetap Cuma yang menjadi program utama kita itu kan sebenarnya di UMKM Oh UMKM Ya UMKM terus kemudian kita masuk ke kalangan bawah Jadi kita Di UMKM itu Tujuannya nanti kita membantu Baik dari sisi pelatihan Kemudian dari sisi pendampingan dan seterusnya Pemberdayaan berarti Ya seperti itu Jadi banyak di UMKM Walaupun kita tetap juga Berjalan di sosial Dan juga bantuan hukum Oh bantuan Jadi artinya orang-orang yang nanti Kesulitan di bidang hukum Kita tetap bantu Itu Yang saat ini kita Lakukan Tujuannya Yang jelas juga untuk mempertahankan Elektabilitas Pak Ganjar Itu agar tetap di Nomor 1 Oh nomor 1 Nomor 1 ya Dan itu kita lakukan di seluruh wilayah Di seluruh wilayah Sampai ke Papua juga Sama Kalau Mas Awang ini Sekjen DPP ya Artinya seluruh Indonesia sudah ada Sudah ada Di tiap provinsi Belum semua provinsi Tapi sudah sebagian Seprovinsi ada Sebelum belum menuh ya Tapi minimal kan Di sebagian besar provinsi Ya sebagian besar provinsi Lebih mas kalau separuh Di kabupaten kota juga Ada Nah kabupaten kota Ada yang juga sama Yang sudah ada yang belum Ini sebelum Berangkat kejauh ini Karena menyangkut nama ya Artinya kan relawan Ganjar Pranowo Saya Membayangkan Relawan Ganjar Pranowo Mengangkat figur Pak Ganjar Pranowo Betul Terkomunikasi gak ini dengan Pak Ganjar Pranowo Tidak terkomunikasi Terkomunikasi ya Meskipun tidak langsung Artinya tidak langsung kan begini Saat ini kan beliau masih menjabat ya Ya menjabat sih Jadi Kita tidak bisa serta-merta Dengan membawa nama relawan itu Kemudian komunikasi gitu Jadi tidak bisa langsung Jadi kita memang Ada Batasan Untuk membawa ini Langsung ke Pak Ganjar Jadi Tidak bisa komunikasi langsung Istilahnya seperti itu Artinya Yang melakukan pembatasan ini Relawannya Nama relawannya Kalau komunikasi secara pribadi Tidak masalah Jadi kalau Kita saat komunikasi Secara pribadi Masing-masing pribadi Kita tidak masalah Tapi Manakala kita membawa Nama relawan ini Untuk berkomunikasi Baik itu komunikasi langsung Maupun tanda petik Itu masih belum bisa Artinya kan Minimal kan Relawan Garda Binika itu Terekam lah Terekam di Pak Ganjar Sangat terekam Oh sangat terekam Artinya kan tidak Ngoyoworo artinya Tidak Tertata Terhubung ya Sebagian dari penasihat kita Juga ada beberapa Yang mereka sudah Sudah senior Dan dulu juga Menjadi sesepuhnya Pak Ganjar Waktu di Pilgub Maupun Jadi yang itu Tadi PR ya Oh artinya Lewat jalur Orang di sekitar Pak Ganjar Untuk menjadian relawan Ini yang agak menarik ya Sebenarnya tuh Relawan ini Secara Sosok ini Maksudnya apa sih mas Perlu disampaikan loh Ini menarik loh Kurang jadi Pengen jadi relawan kan Banyak nanti Iya Jadi gini ya mas Seperti Sebuah seni ya Orang seni misalnya Ada pelukis gitu Mereka Melukis Itu kan Kadang-kadang tidak dibayar pun Juga melukis Oh ya Artinya kan ada kepuasan Di hati Bahwa saya ingin melukis Kemudian entah lukisan saya itu nanti Dibayar atau tidak Yang penting Apa yang menjadi keinginan saya Untuk melukis Tersampaikan Seperti itu Nah sama seperti relawan Kita punya keinginan Jadi satu keinginan Yang Ingin disampaikan Nah masalah nanti Kita kerelawanan ini Kemudian Di kemudian hari Itu Ada yang Mungkin ada yang Punya target Ada yang Punya kepentingan Maksudnya Relawannya punya target Relawannya punya target Kan masuk relawan Sini kan ada Punya target Punya kepentingan Nah kalau dia kembali Seperti Pelukis tadi Itu yang penting Kita Bekerja dulu Kita Memaksimalkan Apa yang Menjadi keinginan Relawan ini Kalau kita masuk ke relawan Namanya keinginan Seperti misalnya Kita punya target Jadi relawan Pak Ganjar Ya kita Berpikirnya Gimana caranya Untuk bisa membantu Pak Ganjar Itu saja Enggak usah terlalu jauh Jadi Bagaimana Bisa membantu Pak Ganjar Untuk Menuju ke RI1 Mestinya Yang sekarang Yang bisa dilakukan Yaitu Menjaga elektabilitas Dengan cara apa Kita Mengenalkan Pak Ganjar Kemudian kita Apa namanya Menjelaskan Apa Hal-hal yang Positif Sosialisasi Sosialisasi Ini Agak Mengerucut sedikit Pak Pak Ganjar Pranowo ini Sekarang Sebagai Gubernur Namanya Santer Di atas Rata-rata Tiga besar Saya tidak menunjuk Yang lainnya Selalu berada Di atas Yang menarik Yang menarik Dari Pak Ganjar Sekarang saya Sebalik ya Tadi relawannya Sekarang Pak Ganjarnya Yang menarik Dari sisi apa ini Mas? Ya Mau Tujuan relawannya tadi Iya Jadi gini ya Kan Kenapa Kita bisa Kemudian Tertarik Dengan Pak Ganjar Yang pertama Satu Dari Sisi relawannya Ini kan kita Mencari sosok Yang Memang Betul-betul Loyal dengan NKRI Kemudian yang kedua Kita juga mencari Sosok yang Bisa menjadi penerus Pak Jokowi Oh penerus Pak Jokowi Penerus Pak Jokowi Kemudian yang ketiga Mestinya kan pengalaman Artinya pengalaman Pengalaman memimpin Dan ini memimpin Untuk Masyarakat ya Bukan memimpin Sebuah lembaga Karena Banyak yang Tokoh Yang mereka itu Memimpin Lembaga Kemudian memimpin Institusi Atau memimpin partai Tapi kan Memimpin masyarakat Ini kan beda Butuh sesuatu Yang lebih Dibanding dengan Hanya memimpin Sebuah institusi Institusi Kalau institusi Kan mereka Terpaku dengan Aturan institusi Istilahnya kamu Gak cocok Metu kacakarmu Tapi kan Kalau masyarakat Gak bisa Jadi dengan Banyaknya otak Yang ada di masyarakat Saya tetap KTP Jawa Tengah Harus terpenuhi Aku Pengen ini Pengen ini kan gitu Nah Masing-masing ini kan beda Beda Tapi kan tidak mungkin Kemudian Pemimpin Pemimpin masyarakat ini Memecat Wess Gak usah jadi Masyarakat Jawa Tengah Kan bukan seperti itu Nah Itulah Perbedaan antara Memimpin masyarakat Dengan memimpin Partai Atau institusi Atau lembaga Seperti itu mas Nah Itu yang kita cari Jadi ada satu-satu Kelebihan Dari Pemimpin-pemimpin Yang sudah ada Untuk menjadi itu tadi Yang kita punya Tiga asara Jadi NKRI Loyalitas Dan ke NKRI Kemudian Yang kedua Bisa menjadi penerus Pak Jokowi Dan yang ketiga Itu tadi Pengalaman Memimpin masyarakat Artinya Ketiga asara Ini Sudah berada Di Pak Ganjar Pranowo Sudah ada Di Pak Ganjar Pranowo Akhirnya Relawan Mengikrarkan Untuk Garda ini Menjaga Iya Sekarang Ke Action Tadi sudah beberapa sih Yang Disampaikan Termasuk Pelatihan Pemberdayaan Kalau Untuk masyarakat Ini Anggota Relawan ini Boleh siapa saja Atau khusus Bebas Bebas Jadi semua Semua Masyarakat Itu boleh Mas Boleh masuk ke Relawan kita Jadi ke organisasi kita Yang penting dengan Komitmen Itu tadi Kita Menuju ke Pak Ganjar Jadi Kan ada Beberapa mungkin Masyarakat itu yang Dilepas Dilepas saja Dilepas saja Untuk Dukung Pak Ganjar Ini Waktunya untuk disampaikan Jadi gini Mas Kan ada masyarakat itu Kadang-kadang begini Mau ikut ke Ormas Kemudian mereka Masih ada yang Takut Takut Ini Aku melu Ormas yang Mendukung Pak Ganjar Bener Enggak Pak Ganjar Ini Dibawa Untuk menjadi R1 Ada pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Yang sebenarnya Banyak Kemudian juga Ada Begini Ada masyarakat Yang Yang masih Ragu Untuk ikut Ke Relawan ini Kadang-kadang Yang menjadi pertanyaan Aku Untuk Eopo Tapi Kita Terbuka untuk Jadi mereka Semua Masyarakat Dari berbagai Kalangan Kita bisa Masuk ke Relawan Kadang-kadang Termasuk Milenia Kita juga sudah ada Yang milenia Oh Cabang milenia Khusus Kelompok yang milenia Itu juga ada Cuma memang Belum dibisahkan Di wilayah-wilayah itu Belum dibisahkan Bermain Relawan sekarang Kalau dulu kan Ya Pak Ekaos Damjak-damjak Sekarang mungkin Tidak Tidak Masanya Seperti itu Yang dilakukan apa Mas Untuk Men Siasati Ini Teknis saja Teknis-teknis Kalau yang dilakukan itu Jelas gini Mas Saat ini Seperti tadi ya Kegiatan-kegiatan sosial Kemudian kegiatan Artinya Yang dilakukan untuk Mengenalkan Kegiatan-kegiatan sosial Kegiatan sosial tadi Kemudian kita Juga Pakai Sosial media Medsos Medsos Ini kan Saat ini Lagi efektif Efektif Kita di Medsos Baik Facebook Instagram Itu kita juga gunakan Jadi Relawan Garda BNK Ini punya Medsos Ada Medsos RGB Jaya RGB Jaya Nanti Seberapa keras Medsosnya Maksudnya Menawarkan Seberapa keras Bisa kita Kita Cek Ada yang Yang di Facebook Itu ada Ganjar Pranowo Gubernurku Itu yang saat ini Sudah Jalan dengan Kurang lebih 500 ribu Anggota Kalau yang di Ganjar Pranowo Gubernurku Bisa dibuka disitu Facebook ya Pertemanan Sampai 5 Bukan Jadi grup Facebook Yang paling aktif Itu sebenarnya Paling aktif Di Facebook Di Ganjar Pranowo Gubernurku Jadi nanti Boleh Dilihat Di sana Apa saja Yang sudah Yang jelas Kita memang Banyak memposting Apa yang dilakukan Pak Ganjar Disitu Tapi kan Banyak Karena Posisinya Sebagai Gubernur Kegiatannya Banyak Mudah Untuk diposting Gimana Kan Pak Ganjar Sebagai Gubernur Yang mudah diposting Kegiatannya Yang Terjatuhal Di Gubernuran Atau Yang kegiatannya Sendiri Kegiatan Gubernuran Juga kegiatan sendiri Jadi kita kan gini Kita ini Berita itu kan Langsung dari Sana Jadi begitu Langsung Kegiatan Kita langsung Bisa posting Artinya Ada yang Membersamai Jadi bukan Kita ngambil Dari media Kemudian kita Posting disitu Kita ini Memang dapat Jalan pintas Jadi kita Begitu ada berita Langsung Langsung Bisa kita post Sering Menyertai Untuk Segera Mengirim berita Untuk Secara positif Sosok Ganjar Sekarang Pak Ganjar Agak dalam lagi Pastikan Tidak Semua Berita itu Positif Ada Mesti berita negatif Pak Di Kontor-kontor Sejauh ini Kita Tidak Belum Kita belum Artinya Di Kontor Untuk Berita yang Negatif Selama ini Kita masih Gini Jadi Untuk yang Berita negatif Kan kita Masih cek Betul Seperti apa Seberapa Jauh Nah disitu Kita tidak Serta-merta Kemudian Kita Entah Membantah Entah Kita menjawab Tidak Kita serahkan Ke Kapasitas Yang sesuai Artinya Kalau misalnya Itu Berita negatifnya Pada saat Beliau Jadi DPR Misalnya Ya kita Serahkan Ke Yang lebih Berhak Untuk Menjawab Yang Lebih Berhak Untuk Menentukan Apakah Itu Benar Atau Tidak Jadi Seperti Itu Karena setahu Saya Relawan Itu Militan Begitu Negatif Serang Tidak Karena Begini Ya memang Ada yang Seperti Itu Tapi Kita Memang Ajarkan Ke Teman Teman Sesuatu Itu Kita Cross Cek Dulu Karena Kalau Ujuk-ujuk Nanti Kita Konter Kemudian Kita Salah Sementara Berita Itu Belum Menutup Benar Nah Itu Belah Menjadi Bumerang Nantinya Ini Yang Kita Lihatkan Sejauh Mana Pemberitaan Negatif Dengan Negatif Malah Tambah Negatif Ditampilkan Saja Yang Positif Bukan Ditampilkan Yang Positif Tapi Kita Bagaimana Bisa Membuat Yang Negatif Itu Menjadi Positif Susah Sesuatu Yang Negatif Itu Kemudian Kita Menjadi Positif Jadi Artinya Yang Negatif Itu Kita Cari Benar Benar Apakah Itu Benar Benar Negatif Nah Kalau Selama Ini Memang Yang Kita Tampilkan Banyak Positif Tapi Memang Relawan Harusnya Menampilkan Yang Positif Positif Aja Gak Usah Menyerang Kemana Mana Yang 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 Umum Harus Dilakukan Sebenarnya Ya Namanya Istilahnya Nama Promosi Promosi Itu Sesuatu Yang Produk Itu Kan Ada Plus Ada Minus Tetapi Kan Plus Itu Yang Tetap Kita Tampilkan Yang Utama Walaupun Tetap Pasti Ada Suara Yang Masuk Ke Kita Untuk Kritikan Minus Tapi Selama Minus Itu Bisa Diperbaiki Bisa Kita Projek Apakah Benar Minus Itu Ya Nantinya Kita Bisa Tahu Untuk Membuat Yang Positif Kembali Kembali Kerelawan Ini Tercatat Mas Secara Jumlah Anggota Ataupun Hanya Sekedar Ketika Pengurus Kemudian Di sana Ada Kegiatan Anggota Pencatatan Ada Kemudian Saya Tidak tahu Persis Tidak Apal Persis Tetapi Kurang lebih Setiap Wilayah Itu Ada Anggota Resmi Yang Sudah Berkta Itu Kurang lebih Sekitar 40 50 Rata Rata Perkabupaten Kota Jadi Setiap Kegiatan Biasanya Di Kota Sekitar Mungkin Merapat Atau Saling Giliran Maksudnya Kegiatan 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 Kerelawan Ya Kalau Kegiatan Relawan Perkabupaten Kan Punya Kegiatan Sini-sini Kalau Kegiatan Yang Nasional Memang Saat Ini Kita Belum Jadi Belum Ada Yang Nasional Karena Kemarin Pandemi Jadi Belum Ada Nasional Kalau Kabupaten Masih Ada Itu Pun Memang Masih Dibatasi Belum Bisa Maksimal Untuk Terutama Kegiatan Yang Banyak Orang Jawa Tengah Adalah Notabene Kebenernya Pak Ganjar Pranau Aktif Bangga Relawan Garda Bindikan Aktif Dalam Konteks Yang Mana Mas Aktif Dalam Kelihatan Dalam Aksion Masyarakat Biasanya Kan Seperti Itu Setelah Pandemi Kita Memang Punya Program Untuk Masyarakat Jadi Kita Memang Untuk Khusus Jawa Tengah Kita Tarjet Terus Benar-benar Aktif Terutama Setelah Pandemi Dan Kalau Program Yang Ada Kita Memang Tarjet Setelah Lebaran Karena Kemarin Kan Begitu Ada Pandemi Kita Memang Tidak Bisa Bergerak Banyak Terus Kemudian Kita Memang Tarjet Setelah Lebaran Itu Kebetulan Sudah Dijinkan Untuk Kumpul Dijinkan Untuk Mudik Jadi Saya Kira Dijinkan Juga Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Bersifat Banyak Orang Kalau Tadi Disebut UMKM Pemberdayaan UMKM itu Banyak Jumlahnya Di Masyarakat Itu Itu Kalau Bahasa Ekonomi Pangsa Yang Menarik Itu Masa Yang Menarik Diulahnya Dalam Bentuk Apa Selain Itu Tadi Pemberdayaan Artinya Untuk Menarik Menarik Menjadi Jadi Gendar Pernama Relawan Jadi Sekarang Ini Kan Lagi Musimnya Semua Merebut UMKM Maksudnya Institusi Institusi Lain Merebut UMKM Bahkan Partai Merebut UMKM Partai Merebut UMKM Jadi Jadi Banyak Yang Merebut UMKM Kita Di Di RGB Kita Memang Memisahkan Antara Apa yang Dilakukan Relawan Dan Apa yang Dilakukan Untuk Kegiatan UMKM Karena Banyak Dari UMKM Ini Yang Mereka Sebenarnya Tidak Begitu Suka Dengan Kegiatan Relawan Meskipun Mereka Suka Dengan Pak Ganjar Mereka Suka Dengan Pak Ganjar Benar Tapi Kalau Diminta Untuk Kegiatan Relawan Banyak Yang Gak Suka Itu Ada Kita Pisahkan Untuk Yang UMKM Kita Khususkan Khusus UMKM Dan Kemudian Kita Kerjasama Dengan Komunitas UMKM Di Beberapa Tempat Baik Di Solo Di Semua Wilayah Kita Kerjasama Dengan Komunitas UMKM UMKM Yang Secara Tadi Suka Dengan Pak Relawan Ini Menarik Ini Kira-kira Sebabnya Apa Apa Malas Berpolitik Atau Belum Tahu Aja Relawan Itu Kalau Di Umum Identiknya Dengan Politik Nah Sementara Masyarakat Ini Rakyat Kalau Yang Bergelut Di UMKM Mereka Itu Kan Tujuan Masuk UMKM Komunitas UMKM Itu Satu Bisa Jualan Kemudian Banyak Jaringan Jadi Kalau Disuruh Mikir-mikir Urusannya Dengan Politik Itu Kadang-kadang Kurang Suka Nah Itu Yang Menyebabkan Mereka Kadang-kadang Tidak Mau Untuk Tetap Di Apa Dirilawan Diajak Dirilawan Tapi Mereka Suka Dengan Pak Ganjar Mereka Favorit Banget Dengan Pak Ganjar Itu Yang Menyebabkan Mereka Kurang Kurang Tertarik Dengan Dirilawan Ini Traturnya RGB Traturnya Kepada Mereka Itu Kalau Kalau Yang Sudah Seperti Itu Kita Yang Kita Yang Kita Gunakan Kan Sebenarnya Bagaimana Mempopulerkan Pak Ganjar Ini Jadi Misalnya Mereka Tidak Masuk Kerelawan Itu Kita Tidak Memaksa Karena Kadang Kadang Nanti Kalau Dipaksa Malah Tidak Pas Jadi Yang Penting Mereka Bisa Membantu Kita Untuk Satu Mempulirkan Pak Ganjar Yang kedua Nantinya Bisa Membawa Pak Ganjar Ini Ke RI1 Yang Penting Itu Kita Bisa Istilahnya Berkolaborasi Kalau Masyarakat Umum Ini Lebih Luas Lagi Di Luar UMKM Ini Masyarakat Umum Lebih Cair Lagi Maksudnya Gimana Untuk Mempopulerkan Pak Ganjar Tadi Kalau Masyarakat Umum Selain Masyarakat Umum Itu Dengan Kegiatan Kegiatan Tadi Cuma Mereka Kalau Misalnya Mau Langsung Masuk Itu Kan Juga Tidak Serta Merta Seperti Itu Kita Ada Kegiatan Sosial Budaya Sini Budaya Sini Budaya Jadi Dengan Wayang Dengan Pameran Kesenian Seperti itu Itu Salah satu Kita Mengenalkan RGB Juga Mengenalkan Pak Ganjar Ke masyarakat umum Yang mereka Juga bukan UMKM Jadi ada Seni Budaya Ada Yang mau kita Kejar Besok Olahraga Olahraga Juga Karena Kemarin Belum Belum Bisa Jadi Kita Adakan Event Yang Berhubungan Dengan Seni Budaya Olahraga Seperti itu Untuk Memkenalkan Pak Ganjar Selain Juga Kita Ada Satgas Yang Kalau ada Kegiatan-kegiatan Tertentu Itu Juga keluar Satgas RGB Dibuat Satgas RGB Fungsinya Untuk Mengawal Atau Mengkondisikan Kegiatan Kalau Kita Seperti tadi Membantu Membantu Untuk bisa Mengenalkan Seseorang Dengan Jalur Apa Saja Kalau Satgas Ini Ada Manfaatnya Jadi Pada saat Ada kegiatan-kegiatan Bagaimana Kita Bisa Dikenal Bagaimana Pak Ganjar Bisa Dikenal Itu Kan Kita Bisa Membantu Dengan Satgas Ini Tadi Misalnya Saat Apa Lebaran Besok Kemudian Ada Satgas Ada Posko-posko Ada Satgas Yang Menjaga Seperti Oh Mau Ada Kegiatan Untuk Ini Ya Seperti Misalnya Ada Hari Besar Agama Kita Juga Membantu Untuk Menjaga Keamanan Seperti Itu Relawan Ini Kan Tentunya Tidak Terlepas Dari Gerakan Sosok Sosok Yang Diusung Dalam Hari ini Relawan Ganjar Pan Untuk Melangkah Ke Pemilu Pilihan Presiden Pilpres Pilpres Itu kan Aturannya Terus dari KPU Itu Dipahamkan Gak Kerelawan Relawan Maksudnya Aturan KPU Yang Seperti Apa Yang Untuk Jadi Presiden Tetap Itu Tetap Dipahamkan Mereka Jadi Anggota Itu Juga Diberi Apa Ya Pemahaman Tentang Aturan Aturan Bagaimana Seseorang Itu Atau Kita Bisa Mengusung Seseorang Untuk Maju Ke Presiden Itu Tetap Kita Karena Undang-undangnya Kan Yang Mengajukan Bukan Relawan Betul Parpol Atau Gabungan Parpol Itu Menjadi Konflik Interas Gak Direlawan Saat Ini Karena Ya Kalau Maju Kalau Tidak Seperti Pertanyaan Awal Tadi Kalau Kita Di RGB Itu Kita Sudah Ada Perencanaan Jadi Sudah Ada Plan A Plan B Jadi Kita Tetap Fokus Di Pak Kanjar Pak Kanjar Ini Punya Partai Yang Untuk Bisa Nanti Musung Ke Pilpres Kita Sudah Plan A Plan B Andaikan Seperti Ini Meskipun Itu Tidak Bisa Kita Sampaikan Tidak Bisa Sampaikan Padahal Saya Tanyakan Itu Belum Bisa Kita Fokus Disitu Yang Jelas Seperti Sampaikan Awal Tadi NKRI Nasionalis Dan Pengalaman Dengan Mungkin Masyarakat Kuncinya Dari Disitu Gak Bapak Untuk Ya Disitu Di Apa Ya Ngambang Ngambang Di Atas Di Atas Jajah Gak Masuk Masuk Jauh Dicalonkan Partai Ketika Pilpres Kan Sarannya Parpol Atau Gabungan Parpol Saat Ini Pak Ganjar Adalah Seorang Kader Partai Dan Menjadi Gubernur Dan Elek Setinggi Menjadi Calon Presiden Pengurus Dan Relawan Yakin Gak Pak Ganjar Pranowo Yakin Dicalonkan Partai Yakin Kita harus Yakin Kita harus Yakin Kalau Tidak Yakin Tidak Sejauh Ini Kita Jadi Kita Harus Yakin Artinya Gini Meskipun Kalau Dalam Sebuah Perencanaan Kegagalan Itu Kan Ada Tetapi Sebelum Kita Tahu Kegagalannya Keyakinan Itu Harus Kita Utamakan Di depan Jadi Jangan Sampai Kita Mikir Gagalnya Dulu Yakin Dulu Meskipun Tetap Ada Plan A Dan Plan B Seperti itu Yakin Dicalonkan Presiden Ketika Dicalonkan Presiden Jelas Mesti Mendukung Siap Mendukung Ketika Dipasangkan Dengan Siapa Saja Tetap Mendukung Tetap Mendukung Dengan Syarat Yang Tadi NKRI Nasionalis Kemudian Kalau Yang Pasangkan Dengan Siapa Saja Kita Memang Tidak Ada Pengalaman Memimpin Masyarakat Tapi Yang Mending NKRI Dan Nasionalisme Dengan Dipasangkan Dengan Siapapun Tetap Akan Didukung Tetap Akan Didukung Ketika Dicalonkan Partai Diluarnya Pak Ganjar Sekarang Tetap Didukung Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Kita Yang Kita Dukung Pak Ganjar Pranowo Jadi Bukan Siapapun Yang Kita Dukung Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar Pranowo Nanti Dibawa Dari Partai Apapun Tetap Kita Dukung Dengan Catatan Itu Mas Nah Kalau Misalnya Partainya Ternyata Bukan Yang Nasionalis Gimana Mas Kita Akan Putuskan Nanti Tapi Yang Mending Pak 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 Pertemuan Mas 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 Tetap Ada Pertemuannya Ada Mas Tapi Ini Jaring Tetap Mendukung Sampai Kapan Pun Entah Dicalonkan Nanti Tidak 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 Menarik Relawan Menarik Karena Diketahui Juga Relawan Mendukung Ganjar Panowo Itu Banyak Yang Berusaha Tapi Saya Pernah Baca Juga Dan Itu Tingkat Nasional Ada Itu Awal Statement Awalnya Tetap Mendukung Mbak Ganjar Sampai Kemanapun Ini Yang Juga Ditekankan Relawan Garda Binnika Jadi Kita Mendukung Mbak Ganjar Sampai Dengan RI1 Dengan Catatan Itu Tadi Dicalonkan Kemudian Ada Pertanyaan Kalau tidak Dicalonkan Bagaimana Itu Memang Perlu Kita Bahaskan Kita Putuskan Tetapi Yang Jelas Kita Dicalonkan Tapi Bukan Partainya Sekarang Itu Lebih Menarik Didukung Gak Itu Jaman Relawan Tetap Dikung Karena Yang Kita Dukung Kita Mendukung Ke Profvenya Pak Ganjar Panowo Dicalonkan Dari Partai Apa Saja Kita Tetap Dukung Catatan Yang Cukup Menarik Relawan Ini Cukup Menarik Untuk Dicatat Karena Mendukung Pak Ganjar Panowo Sampai Kapanpun Nantinya Dalam Tapi Ya Tadi ya Plan A Plan B Tadi Termasuk Ketika Tidak Menjadi R1 Juga Tetap Didukung Nah Yang Saat Ini Kan Kita Target Pak Ganjar R1 Jadi Kita Mendukung Pak Ganjar Ini Ke R1 Nah Kalau Kemudian Hari Tidak Menjadi R1 Apakah Apakah Ini akan Tetap Kita Dukung Atau Tidak Ya Mendukung Untuk Yang Lain Tetap Dukung Untuk Untuk Posisi Yang Lain Tetap Tapi Kita Tetap Harus Realistis Realistis Untuk Bisa Tetap Membantu NKRI Membantu NKRI Jadi Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Tujuan Kita Itu Kan Karena Kecintaan Dengan NKRI Jadi Kita Membantu NKRI Untuk Bisa Menghasilkan Pemimpin Yang Sesuai Dengan Tiga Kriteria Tadi Tiga Kriteria Tadi Ada Pada Pak Ganjar Prano Ada Pada Pak Ganjar Dan Mungkin Ada Yang Lain Tetapi Untuk Saat Ini Kita Melihatnya Hanya Satu Itu Pak Lihatnya Satu Ini Catatan Menarik Dan Tidak Lama Kira-kira Tahun 2023 Sudah Mulai Sudah Mulai Pendaftaran Jadi Ketika Mengatukan Yang Tadi Plan B Atau Plan C Waktunya Mepet Sudah 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 Meskipun Tetap Tadi Tidak Bisa Kita Sampai Tidak Saya Sudah 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 Macing Tapi Menarik Karena Relawan Garda Bineka Ini Tetap Akan Mendukung Ini Ganyar Pano Dimanapun Sampai RI1 Tapi Kita Juga Tetap Semua Masih Berjalan Proses Tahun-tahun Politik Ini Juga Keras 2022 2023 Sampai 2024 Bulan April Karena KPU Sudah Menetapkan Tanggal Sembilan 20 April 2024 Pilihan Presiden Dan Pilihan Legislatif Terima kasih Mas Tapi Ada sedikit Yang ini Tadi Belum Sebenarnya Karena Faktunya Lepet Sekali Mungkin Bisa Dibicarakan Tapi Relawan Garda Bineka Ini Istimewa Dan Ternyata Keyakinan Keyakinannya Membawa Sampai RI1 Ini Yang Kita Kulik Tadilah Yang Menarik Karena Relawan Itu Biasanya Mudah Pat Hati Tapi Tidak Untuk Tetap Kuat Tetap Kuat Terima kasih Mas Terima kasih Atas Informasinya Dengan Relawan Garda Bineka Demikian Bincang-bincang Kita Dengan Relawan Garda Bineka Salah Satu Relawan Pak Ganjar Pernawa Untuk RI1 Yang Tetap Akan Mengawal Dan Menyampaikan Hal yang Positif Tentang Gajar Pernawa Sampai Di RI1 Sebelum Saya Sampaikan Ke masyarakat Tentang Gajar Pernawa Harus Sampaikan Iklat Apa Kampanye Tidak Apa Tidak 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 Untuk Masyarakat Kita Dari Relawan Garda Bineka Kita Mendukung Pak Ganjar Pranowo Untuk Ke RI1 Buat Masyarakat Buat Pemirsa Yang Ingin Mengenal Lebih jauh Dengan Pak Ganjar Pranowo Bisa Menghubungi Di Facebook Nanti Di Facebook Relawan Garda Bineka Atau Bisa Menghubungi Langsung Ke Sekretariat Relawan Garda Bineka Begitu Nanti Buat Diterus Di Bawah Oke Terima kasih Mas Pemirsa Demikian Kita Podcast Merah Putih Kali Ini Dengan Relawan Garda Bineka Moga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh But